Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu ternyata tidak juga kunyung tiba, saya bagaikan menunggu godot dari waktu ke waktu, bagaikan menunggu arang bertunas, dan menunggu bertunas, tidak bertunas-tunas. Sehingga kemudian baru laksanakanlah kegiatan yang maha mulia ini. Mudah-mudahan panitia tentunya akan menjadikan ini suatu kegiatan yang berkesinambungan, bukan awal dan akhir, tapi ini permulaan untuk selanjutnya. Tenaga pembangun Sri Jaya bersama dengan Sri Kandi, TP Sri Jaya, mempunyai program kerja, tapi berkurban ini, atau Sri Jaya berkurban, tidak termasuk apa yang dirumuskan dalam musawarah besar TP Sri Jaya, maupun musawarah yang sederhanakan Sri Kandi, TP Sri Jaya. Tapi ini merupakan program kerja unggulan, yang merupakan inovasi dan inisiatif dari para pengurus, yang alhamdulillah ada namanya Adinda Eca Johar, yang kalau di kita, apa namanya, prediksi, atau kita terawang, lebih suka bekerja daripada tidur atau berpikir. Jadi mudah-mudahan inovasi-inovasi dan inisiatif beliau ini akan merupakan suatu kegiatan-kegiatan ke depan, akan menjadi pemicu beliau ini dengan kecantikannya, sehingga Pak Yoris Sailendra Rawiai, kabib keagamaan, budaya, dan pariwisata TP Sri Jaya, akan terpicu, karena semangatnya Adinda Eca Johar ini. Tentu selalu kita katakan, sinergitas dan kolaborasi antara tenaga pembangunan Sri Jaya dan Sri Kandi TP Sri Jaya dalam memadukan setiap program kerjanya akan menjadikan tenaga pembangunan Sri Jaya dan Sri Kandi TP Sri Jaya tidak dipandang sebelah mata dan hadir di tengah-tengah masyarakat Sumatera bagian Selatan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Karena sentuhannya langsung pada masyarakat. Disitulah letaknya hadirnya organisasi ini di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya masyarakat Sumatera bagian Selatan tapi masyarakat bangsa secara keseluruhan. Bapak-Ibu hadirnya sekalian yang hadir di sini tentu kita harus evaluasi dan evaluasi dari waktu ke waktu. Dari rangkaian hari ke minggu, minggu ke bulan, menjelang tahun. Saat ini TP Sri Jaya telah berusia satu setengah tahun dalam era MUBES 23 Januari 2021. Di kegiatan-kegiatannya masih memprihatinkan kita semua. Tapi Alhamdulillah syukur hadirnya Sri Kandi TP Sri Jaya yang kita lakukan usia warah disederhanakan pada tanggal 27 Maret 2021 dan mereka baru kita kukuhkan pada tanggal 27 Juni 2021 kegiatan-kegiatannya berdampak luar biasa dan selalu melopen dengan tenaga pemengu Sri Jaya. Dan kesepakatan di Cipili waktu itu apapun kegiatan Sri Kandi TP Sri Jaya maupun semua kegiatan tenaga pemengu Sri Jaya merupakan sinergi antara keduanya. karena lahirnya Sri Kandi TP Sri Jaya dengan adanya tenaga pemengu Sri Jaya. Sri Kandi TP Sri Jaya merupakan badan otonom dari TP Sri Jaya. Oleh karenanya layaklah kita katakan bahwa semua program kerjanya merupakan sinergitas antara organisasi kemasyarakat ini. Jadi ini kita awali dan tidak ada akhir sebelum TP Sri Jaya dan Sri Kandi Sri Jaya ini pupus. Jadi hari ini dilaporkan tadi ada 18 kambing dan 3 sapi mudah-mudahan ke depan dengan yang tercampurnya Wakil Ketua Umum yang membidangi keagamaan, budaya, dan pariwisata yang mensinergikan kegiatannya dengan sinergian di TP Sri Jaya ke depan tidak hanya 18 kambing tapi akan merupakan 180 kambing. Tidak hanya 3 ekor sapi tapi akan menjadi 30 ekor sapi minimal. Karena ini tentu menunjukkan bagaimana kita tidak hanya berbagi tapi ini merupakan sunah mu'akad Rasulullah SAW mengatakan bahwa berkorban itu merupakan sunah mu'akad dianjurkan beliau sangat dianjurkan karena sudah mendekati wajib. Ya ini sunah mu'akad mendekati wajib. Oleh karenanya ini satu ibadah yang sangat baik sebagaimana tadi saya katakan satu sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua sepakat tentang itu dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh pengurus Nagam Bangun Sri Jaya dan Sri Kani TP Sri Jaya wabil khusus panitia yang menyelesaikan atau menangani melakukan dan menyelenggarakan kegiatan yang maha mulia ini. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya yang tergabung dengan panitia tapi siapapun yang masih menanggu dirinya sebagai pengurus tenaga pemuli Sri Jaya dan Sri Kani TP Sri Jaya mempunyai kepedulian yang sama dengan panitia yang saat ini sedang bertugas. Sekali lagi saya mohon supaya tidak hanya kegiatan ini tapi kegiatan-kegiatan lain kita harus bisa bertanggung jawabkan nanti. Ini dokumentasi ini nanti harus disusun dibuat sebaik mungkin. Nah, rakornas kita yang sudah kita rencanakan beberapa waktu yang akan datang ini merupakan salah satu laporan pertanggung jawaban baik dari Sri Kani TP Sri Jaya maupun tenaga pembangunan Sri Jaya. Dalam rakornas itu nanti tentu banyak hal yang harus kita laporkan karena merupakan evaluasi dari kegiatan kepengurusan periode yang sedang berjalan. Bapak-Ibu Adini sekalian dan sepatutnya ini juga saya akan menyampaikan bahwa ada rencana pembentukan pengurus Sri Kani TP Sri Jaya daerah Bengkulu yang katanya tanggal 16 Juli minggu yang akan datang. Ini mari kita memiliki kepedulian sama tentunya yang bisa menghadiri kita gak hadir bersama-sama di sana dan saya sampaikan dengan jajaran Sekjen saya sudah komunikasi dengan Gubernur kita akan agendakan audensi dengan Gubernur wabil khusus dengan Wakil Gubernur karena ada program yang akan kita tindak lanjuti. Mohon kepada Wakil Sekjen Adina Agi siapkan surat resminya segera dikirimkan di sana tapi di situ sampaikan bahwa audensi yang akan pengurus pusat keluarga pembangun Sri Jaya beserta Sri Kani TP Sri Jaya terkait dengan musyawarah daerah pembentukan pengurus daerah Sri Kani TP Sri Jaya Bengkulu supaya ada memahami beliau tujuan dari audensi kita ada hal khusus yang tentu bisa dipahami oleh pemerintah daerah Provinsi Bengkulu Serasa itu sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pengurus dan panitia pelaksanaan kurban hari ini mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh kita semua merupakan ibadah tentunya. demikian patakullah masatatum bilaipi sabilihad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para jagal-pejagal dan yang lain yang terlibat dalam kegiatan ini saya pun mengucapkan terima kasih banyak ya atas keikhlasan ketulusannya karena segala sesuatu kalau kita mengarah kepada ibadah tanpa satu keikhlasan dan ketulusan itu merupakan satu kesiasaan keikhlasan dan ketulusan kita lah akan menjadi ibadah bagi kita semua demikian terima kasih